Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita, dan tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kembali bersama dengan saya, Ayulis Tarimalau dari Cina Kotbah Pendeta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Orang tua beda keyakinan Eva Zelia putuskan peluk agama ini. Lahir dari kedua orang tua yang merupakan bintang besar tanah air. Eva Zelia tidak lepas dari sorotan publik, mengikuti jejak Indra Lesmana dan Sofia Lajuba. Darah cantik lahiran 21 September 1992 juga terjun ke dunia hiburan dengan membintangi banyak iklan hingga film. Beberapa waktu lalu Eva Zelia kedapatan merayakan hari besar keabamaan bersama Sofia Lajuba dan diketahui kepercayaan yang dianuknya. Simak selengkapnya melalui ulasan berikut ini. Kepercayaan Eva Zelia Memiliki daerah Jawa, Manura, Bugis, Belanda, dan Jerman, Eva Zelia dibesarkan dari kedua orang tua yang memiliki perbedaan keyakinan serta toleransi tinggi. Sang ayah yakni Indra Lesmana adalah musisi legendaris tanah air dan memeluk agama Islam. Sementara itu ibunya Sofia Lajuba diketahui menganut kepercayaan Kristen. Namun pada 2014 lalu, bintang film komik 8 itu sempat menghebohkan publik dengan kabar menjadi seorang mualaf dan dituding melakukan hal tersebut demi sang mantan Gekasih, Ariel Noah. Rumor tersebut dibantah oleh Sofia Lajuba dan menyatakan jika alasannya memeluk Islam adalah karena Tuhan. Kemudian pada 2018, dia diklaim telah kembali keyakinan sebelumnya. Usai kedapatan mengunggah potret gereja di Jerman, serta merayakan Natal bersama Eva Zelia. Eva Zelia diketahui memeluk agama Kristen seperti Sofia Lajuba. Melalui meda sosial pribadinya, dia seringkali membagikan momen manis saat merayakan Natal bersama keluarga serta kerabat terdekat. Tunangan beda agama Pada 21 September 2021 lalu, bertepatan dengan perayaan ulang tahunnya ke-29, Eva Zelia dilamar oleh Demas Nareswara yang sudah menjadi kekasihnya sejak tahun 2017. Diketahui, Demas Nareswara terkerab berpartisipasi dalam proyek musik Indra Lesmana, sehingga membuatnya sering bertemu dengan Eva Zelia. Lama saling kenal, tumbuh benih cinta diantara keduanya, hingga memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bertekuk lutut sambil memegang cincin, Demas Nareswara meminta Eva Zelia untuk menjadi istrinya, dengan disaksikan oleh kerabat terdekat serta turut hadir Sofia Lajuba. Sempat terkejut dan penuh haru, Eva Zelia menerima lamanan sang kekasih yang sudah dipacarinya selama kurang lebih 4 tahun tersebut. Diketahui Eva Zelia dan Demas Nareswara menjalani hubungan beda keyakinan. Meski begitu, Indra Lesmana serta Sofia Lajuba merestui keduanya dan turut merasakan kebahagiaan sang putri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!